Lu beli online shop, bisa dapat asuransi, semudah itu pak, yang bener nih pak Bener, coba aja lah download DJIAS, jadi memang dia dikhususkan, ASKINDO itu dikasih kepercayaan untuk mengelola bisnisnya mikro Nah dengan adanya komunikasi, dengan adanya komunitas, dengan kita gabung di event ini, itu barang itu akan menjadi besar gitu kan sebenernya kan Assalamualaikum, Waalaikumsalam wabarakatuh, akhirnya gua ketemu nih sama dedengkotnya, ASKINDO nih, DJIAS Dedengkotnya pak, dari umur keliatan pak, dari rambut mana dari umur, itu juga, gua juga putih juga lagi sebenernya Apa kabar lu pak? Alhamdulillah, gua liat kerja mulu doi Gap, gak sih ini cuma mau ditunjukin nanti ada video itu gak kelihat gak enak Wah iya juga, ada video brand lain Gap, udah dengkotnya ini, yang support kita selama ini Disini ditunggu-tunggu ini Yoi Terima kasih Bapak Jin Tomang apa yang ditungguin Dilus dong tiga kali keluar Tapi sehat ya Pak ya Alhamdulillah Udah lama gak ketemu, gue ngeliat segeran Gue seneng liat, berapa pun nama kita gak ketemu Waduh berapa pun nama Gue mau ngobrol-ngobrol nih Pak sama lo nih Pak Aman Jadi temen-temen, nanti akan ada TDC World yang disponsori sama DGS by Askrindo Gokil Nah itu dia nih, gue mau ngobrol-ngobrol sama lo nih Pak Event internasional tuh ya Event internasional Sembilan negara men, kapan lagi di Indonesia baru kali ini Event RC sembilan negara ikut Gokil ya Askrindo masuk ya Masuk DGS-nya populer Ya itu dia Itu dia poinnya ya Nah Pak, sebelum kesitu nih Pak Boleh Gue mau ngobrol-ngobrol dikit nih Sebenernya lebih pengen tau sih gue Maksudnya si Askrindo ini berdirinya sejak kapan sih Pak? Tebak-tebakan dong? Aduh, gue takut salah gak jadi sponsor gitu Oh Mbak Gas, siapin duit buat itu Buat RC-nya, kalau dia bener tebakannya kita kasih RC gitu Mas Bagas boleh Whatsappin gue gak itu jawabannya Pak? Mas Bagas boleh Whatsappin gue gak itu jawabannya Pak? Kasih ke lo nya nih 52 tahun, udah sekarang berdirinya Ntar gue buka calculator handphone gue, mana Gab? Hahaha Wah Gabby langsung ambil handphone beneran dia Dia ngitung beneran loh Waduh, kocak nih Udah berarti itu gagal ya Hahaha Jadi, Askrindo itu berdirinya 6 April 1971 19 71? Udah cukup tua kan? Waduh, cukup sih, cukup tua banget sih Gue belum lahir itu pastinya tuh Nah, itu sejarahnya gimana tuh Pak? Bisa sampai sebesar sekarang gitu? Askrindo itu sebenernya dulu pecahan dari Bank Indonesia sebenernya Anak perusahaannya Bank Indonesia Oh, oke Jadi memang dia dikhususkan, Askrindo itu dikasih kepercayaan untuk mengelola bisnisnya mikro Oh, oke Tapi sambil berjalannya waktu, akhirnya kita menjadi asuransi kredit untuk penjaminan Oh, penjaminan Gab, lu mau ngejamin apaan Gab? Jamin jodoh ada gak? Jamin jodoh, dasar jomblo Tapi kita gak punya produk untuk asuransi kehamilan ya Oh, jadi memang udah 50 tahun berdiri Dari kecil bisa sampai sekarang Itu servisnya sangat beragam banget ya Beragam banget, produknya juga beraneka ragam Wah, nice banget nih buat temen-temen Pasti kita punya gedung sendiri loh Waduh, doi jumawa bro Tapi gue suka nih Jadi itu ngeliatin kalau perjuangannya Askrindo itu luar biasa Sampai bisa punya gedung sendiri itu luar biasa banget Nah, yang gue mau tanyain nih Ini agak deg-degan nih Yang membedakan Apa tuh? Lu udah tanya, gue tanya dong Oh, boleh deh Tau gak kantornya Askrindo dimana? Oh, tau gue udah pernah main kesana Jangan nebak-nebakin gue kayak gitu nih Gue udah pernah main nih Di Kemayoran Pulang dari situ makan ketan susu Gokil Sedap Habis itu makan kepala ikan Lu harus nyoba yang di rumah Lu gap nih Lu harus nyoba Kepala kakak gue diajak sama babe nih Babe lagi Di mana tuh? Hah? Deket kantornya doi Itu gak ada saingannya sih Gue gak doen ikan Tapi disitu doen banget gue pak Tiga porsi ya? Tiga porsi, tiga nasi gue Tuh, sampe diapali Menurut dia yang bayarin Nah, ini pak Gue mau nanya nih Kan sekarang di Indonesia lah ya Asuransi tuh kan banyak banget nih pak Yang membedakan Askrindo DGS ini Dengan asuransi-asuransi lain tuh apa? Selling point Yang membedakan Sebenernya kita punya aplikasi Aplikasi namanya DGS Oh oke Ini nih bajunya nih Betul DGS Gue gak dapet gap Gak dikasih gue kaos itu gap Gak bener nih Kita bikinin bentar kaos sendiri di TDC Ya kali aja nanti mau bikinin TDC Askrindo gitu kan Gue bikinin pak tangan pak DGS kan gak ada yang tau gitu kan Yoi Gue bisa ganti kaos sekarang nih gitu Bener Jadi kita punya aplikasi namanya DGS Dimana kita menjual produk Asuransinya Askrindo Itu di dalam aplikasi DGS tersebut Ini mahalan kopi ini Mahalan kopi ini Gap lu udah pake belum Mas Rindo? Gak bener lu Otw 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 mana bang Depok Terus Jadi dari segi pricey nya ya Terus kalo dari segi benefit nya gimana pak? Benefit nya kita bisa memberikan manfaat Beberapa manfaat Tergantung dari harganya sih Oke Kalo campaign yang sekarang lagi jalan tuh yang mana? Untuk campaign apa nih? Campaign asuransi yang lagi diulukan Kita lebih banyak nempel-nempel ke literasi asuransi ya Kita fokusnya ke literasi asuransi Dimana kita nempel ke beberapa event Jadi kita Menggandeng nih Menggandeng IO-IO untuk masuk Produk DGS nya Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tuh bisa tau bahwa Asuransi tuh bukan produk yang Kaku Kayak kan heboh kering Waduh Baru Langsung diingetin Oke jadi Beneran itu sangat fleksibel Terus harganya juga murah Dan ngeklaimnya juga gampang Gampang Oh nice banget Soalnya kan orang begitu tau asuransi langsung tutup Langsung tutup Bener Begitu kan Salah satunya gue sih Begitu kita nawarin asuransi Gak mau gitu Padahal manfaatnya kan Luar biasa Nah kita coba Melakukan campaign untuk Deterasi asuransi itu Bahwa sebenarnya Bukan hanya jiwa aja loh Misalkan punya barang Apa nih remote control Itu bisa di asuransiin sebenarnya Oh bisa Bisa Wow Nice juga Itu harganya kan Gak kayak Ketan susu kan Iya sih Ketawan sama bimbing gue Ini harga sih gue mahal Gak tapi mahalan punya Gaby pak Oh gitu Untung lu belum punya istri Lu aman hidup lu Gap Gue yakin masih 2 digit lah itu Ya ya betul sih Tambah pokokan lagi Dikit-dikit gitu kan Kita udahin apa Gap Oke jadi sangat mudah Kayak lu beli online shop Bisa dapat asuransi Semudah itu pak Yang bener nih pak Bener Coba aja lah download di GIS Oke Gue coba nih ntar Nah Next pertanyaan gue Ke lu nih pak Kenapa Lu support TDC Atau RCTV ini Ya balik lagi ke Berapa Betik yang lalu gitu ya Bahwa kita Lebih fokus ke Literasi asuransi disini Oke Jadi Pengen membuka mata ya Bener Begitu ketangganin TDC Sebenernya asuransi itu bisa masuk kemana aja gitu loh Orang gak perlu takut gitu kan Begitu orang nonton Event TDC nih Mereka tercover loh Kurang nyaman apa mereka Iya bener sih Apa bila terjadi kecelakaan di tempat Event Ada apa Terjadi Ya kita amit-amit jabang bayi ya Tapi tiba-tiba kelempar remote control gitu kan Gak ada yang tau kan Atau pulang dari event tersebut mereka kecelakaan Atau apa ya Nah itu kita cover Wow nice banget Lu belum punya kan gap asuransi Lu jujur aja deh gap Udah nyari-nyari Oh udah nyari-nyari Sama yang paling mahal Oh maksud lu ini paling murah Bener Ini jago nih Lu jadi marketing lu kayaknya Oke berarti Lu pengen mengganteng community-community Apapun itu ya Apapun itu Kita gak melihat Harus ini harus itu gak Semua komunitas kita gandeng Oh nice banget Dan itu juga salah satu Kita to be honor nih pak nih Apa DGS itu Mau nge-support kita Karena memang pertama Ini event pertama kali di Indonesia Yang cakupannya luar negeri Wuh mantap Sembilan negara nih Mau pamer dikit nih Bangga sih gue jadi orang Indonesia nih Ngebuat ini Nah terus juga To be honor Kita juga disupport Disitu semuanya Dan event-event kita itu Akan berjalan dengan lancar Dengan adanya DGS dan Askerindo Semoga semuanya lancar Semuanya amin ya Amin Semoga semuanya aman Eventnya lancar Sampai akhir gitu kan Pasti nanti akan ada next event pak Tenang aja pak Banyak event-event kita ya gak Kode keras nih mas Bagas Mas Bagas Kita block aja kali ya nomernya Minta sponsor lagi pak Nah gue mau satu pertanyaan terakhir nih pak Boleh Susah atau gampang nih Gampang lah Harapan lu untuk dunia RC Drift Kan sekarang memang RC Drift itu lagi berkembang-kembangnya pesat di Indonesia ya Dulu RC Drift itu komunitasnya terpecah Ada di Solo, Jogja, segala macem Sedangkan kita disini ingin mempersatukan itu semua Nah harapan lu sebagai Askerindo Itu harapannya apa untuk komunitas RC Drift ke depannya di Indonesia Ya harapan tuh gini Kalau kita terpecah-pecah Selama itu ada organisasinya Selama itu ada komunitasnya Sebenernya kan itu bisa berjalan dengan smooth gitu kan Tapi apabila itu tidak ada terkomunikasi Itu otomatis gak bisa gitu kan Nah dengan adanya komunikasi Dengan adanya komunitas Dengan kita gabung di event ini Itu barang itu akan menjadi besar gitu kan sebenernya kan Akan menjadi besar Dan akan menjadi booming nanti mungkin di Indonesia Siapa tau kan Gak ada yang nyangka kan Tiba-tiba tahun depan Pesatannya 10.000 Waduh 10.000 Gamp Kek konser Kita yang meninggal Siapa tau kan Bener Tiba-tiba tahun depan Ngadainya di JIS lagi Waduh Amin Amin ya Allah Gak ada yang tau Gitu Atau bahkan di sendul tuh Langsung Emang nanti Itu sih Oh iya bener juga pak Keringetan mulu Jangan deh pak Inder aja nih Nah Tapi dulu nih Emang kalau kita bina bener-bener Itu akan menjadi besar Dan lu percaya itu ya Percayalah Waduh thank you banget Dikasih kepercayaan Semoga sukses selalu lah Amin ya Allah Thank you banget pak Waktunya Supportnya buat kita Siap Nanti kita ketemu di event Bapak bisa ngeliat sendiri Get kita challenge aja Kita kasih kit kita nih Untuk ngelawan Malaysia Misalkan Siapa takut Asal Sama Barangnya sama ya Jangan dibedain Pak gue kasih spek lebih tinggi Kan cuma dipegang-pegang gini doang kan Sama aja kan Sama-sama apa nih Eh salah ya Thank you banget nih pak Waktunya To be under Bisa joinin sama RCTV Mantep Sambil ketemu lagi Buat temen-temen di rumah Ketemu di event TDC World Tanggal berapa game 30 November Sampai 3 Desember 30 November Sampai 3 Desember 4 hari event Ketemu banyak negara disitu Tunjukin skill lu Mengharumkan nama bangsa Indonesia Dan Siapin kit lu Body lu Sama mental lu Ciao